Pada dasarnya itu psikologi manusia sama psikologi masyarakat. Jadi sebagai manusia itu memang apa yang membuat kita bisa berada pada zaman semacam ini tentu kan ada evolusinya ya dari zaman-zaman sebelumnya sehingga kita menjadi satu individu yang disebut manusia modern hari ini. Nah salah satu yang bisa membuat kita survive hingga hari ini itu adalah memang harapan itu lah yang membantu kita menemukan cara-cara keluar dari kemelut. Kemelut kehidupan yang dihadapinya apakah persoalan makanan, apakah persoalan reproduksi, apakah persoalan menghadapi masalah lingkungan yang demikian berat gitu ya. Karena itu, karena manusia itu memiliki harapan gitu, maka dia mempersonifikasikan harapannya itu. Misalnya kalau hari ini saya begitu sengsara nanti ada hari esok yang begitu indah di surga misalnya. Kalau hari ini kita sedang hidup miskin dan sengsara, maka ketika ada pemimpin yang mampu memerdekakan kita dari kesengsaraan dan kemiskinan itu, ya kita akan mencapai apa yang disebut dengan lepas dari belenggu kemiskinan dan penderitaan. Nah personifikasi itu ada pada orang-orang yang menjanjikan secara meyakinkan kepada individu, lalu itulah yang disebut dengan psikologi masyarakat. Jadi ketika dia menjadi psikologi sebuah komunitas atau masyarakat, maka yang disebut dengan janji, harapan, juru selamat, sosok pemimpin yang berbeda dari yang ada hari ini gitu lah. Dan seterusnya itu paling mudah itu diterjemahkan di dalam janji politik. Maka wajar ada semacam siklus yang berulang. Apakah di negara yang sudah secara ekonomi maju pun atau yang baru membangun, sama. Bahwa ada sebuah janji yang dilontarkan lalu itu diakini inilah jalan keluar dari keadaan kita hari ini. Jadi politik dan janji-janji keagamaan, janji-janji politik itu kadang-kadang ya mirip bedanya. Janji keagamaan diakini sampai ke suatu masa yang abadi, sementara janji politik ada siklus politiknya. Tapi prosesnya ya sama. Bagaimana orang membuat janji? Ya tentu dia harus menganalisis persoalan yang paling banyak dihadapi oleh masyarakat hari ini. Biasanya itu persoalan-persoalan yang paling membuat orang itu terbuai oleh janji itu kan soal makanan, soal aliran-aliran politik, kemudian juga soal ketakutan. Orang pasti kan takut sama kelaparan, orang takut sama sebuah ketidakmampuan dia menghadapi masa depan yang tidak tentu. Nah itu namanya mengelola ketakutan publik menjadi satu janji untuk keluar dari itu. Dan memang pertemuannya gini, manusia itu adalah mahluk yang menyukai kepastian tetapi hidupnya penuh ketidakpastian. Kira-kira gitu. Ya kita tidak bisa prediksi apa yang akan terjadi pada saya 30 menit ke depan kan atau nasib saya bagaimana 30 menit ke depan. Dan itu semua berlaku bagi seluruh manusia. Itu namanya ketidakpastian tetapi itu yang paling tidak dia sukai sehingga dia menyukai kepastian. Nah kepastian itu dijanjikan oleh keyakinan-keyakinan bahkan sistem-sistem politik yang tadi dipersonifikasikan oleh politisi, calon presiden, calon bupati, pemimpin aliran dan lain sebagainya. Begitu. Terima kasih telah menonton!